Oke, terus next yang mau saya tanyakan adalah Sejak isu megatrust ini beredar Itu udah rame, masyarakat tuh udah mulai panik Tentang apa yang harus disiapkan Kira-kira apa yang harus disiapkan? Doa Hai, selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya di Jabri PMI Solo Jangungan penting bareng PMI Nah, kalau teman-teman semuanya lihat video ini Dan ada iklan atau mungkin video dari PMI Surakarta lainnya Terus ada iklannya, tolong jangan di-skip Karena iklan tersebut sangat bermanfaat untuk Mas Willy Benar sekali, karena Ya, tau lah, ini tanggal berapa ya Kalau sama dia itu makan hubimpa Yang kalah nggak makan Jadi jangan sampai skip iklan, tolong please Tapi yang sering dapat Yang sering dapat makan, aku Karena yang menang itu aku Oke Kita akan membahas isu fenomenal Dia sudah memakai seragam rescue Seragam west Jadi habis kegiatan tadi Dia sudah menggunakan seragam action team Satgana ya Satuan pencana Tapi keluar Tapi keluar payungan Panas bro Panas banget solo bro Karena itu nggak takut bencana ya Takut ireng Takut ireng Takut ireng, nggak takut lue Bencana nggak takut Jadi sudah ada Mas Willy Kita akan membahas Topik seputar Bencana yang Gossipnya nih Ini akan terjadi hampir di seluruh Indonesia Indonesia ya Benar sekali Karena dia avatar Pengendali angin, air, api, tanah Tapi nggak bisa mengendalikan Istri Eh Cut Kita lanjut Seharusnya kita ngobrol biasa Siap hari ngobrol Berdua Direkam jadi agak gimana Jadi akan membahas isu tentang Megatrust Iya Megatrust Jangan dibisa Megatrust gitu loh Jadi Megatrust Nggak boleh Jadi memang ada Namanya megatrust Jadi kita disini Megatrust itu apa tuh? Megatrust itu apa? Kalau mega kan Besar Gede kan Besar Gede dan besar Maksudnya Gede Nah Teraskan Tumpukannya Jadi kalau di Indonesia ini Kita disebutnya dengan Ring of Fire Jadi Kita itu di Indonesia Pertemuan dengan Tiga lempeng tektonik Kayak Indo Australia Eurasia Terus samudera pasifik Nah Kalau di Jawa itu Kita Apa namanya Eurasia Kalau yang di bawah Jawa loh ya Jadi Selatan Jawa Iya Selatan Jawa lah Seperti itulah Jadi aku juga belum Belum pernah lihat sebenarnya Nggak pernah nyemplung Terus lihat Oh ini Lempeng Lempeng apa ini Belum pernah Lempung Segini doang Lempung Jadi Emang setiap tahun Setiap tahun itu Kalau di Jawa loh ya Kalau Eurasia itu Dia Gerak Bergerak Dan Menimbulkan Kenaikan sekitar 3 cm Bayangkan Pertahun Coba itu 100 tahun Jadi Nanti kita di atas Dia kan nafalan gitu Iya Enggak Gara-gara nabrak itu Jadi Emang Iya Iya Naik terus Iya Jadi nanti Pulau Jawa Sampai kelangit Mungkin ya 2002 Kuat-kuatan gitu Kuat-kuatan Aduh Banteng Maksudnya Aduh 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 Lempeng Sorry Aduh Lempeng Ya Itu Jadi Megatas Seperti itu Mungkin Kalau di tempat lain Seperti ada yang Pertemuan Antara Laut Pasifik Itu di Sekitaran Sumatera Dan sebagainya Seperti itu Tapi kalau yang Di Jawa itu Yang Eurasia Karena kita kan Di Solo ya Utamanya ya Tapi yang Terdampak itu Mana aja Tadi Tidak tahu Tidak tahu Kan di Kalau berdasarkan Keterangan BMKG Yang berdampak itu Dari Sumatera Terus Kepulau Jawa Bali Lombok Dan seterusnya Jadi kayak muter gitu ya Bener Jadi kayak muter gini Dan itu akan terdampak Katanya Seperti itu Ya dan kekuatannya Kalau Megatas Itu karena Pertemuan Tiga Lempeng Itu sekitar Lapan Setengah Sekala liter lah Ya Ke atas Dan Jawa Tengah Itu 8,7 ya 8,7 ya Perkiraan Perkiraan Tapi ya Berdoa saja Semoga semuanya Tetap aman ya Tetap aman Oke Terus next Yang mau saya tanyakan adalah Sejak isu Megatrust ini Beredar Itu udah Rame Masyarakat tuh Udah mulai panik Tentang apa Yang harus disiapkan Kira-kira Kira-kira apa Yang harus disiapkan Doa Biasanya Jadi kita berdoa Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Semoga kita dihindarkan Dari masalah-masalah Amin Dimudahkan Rezikinya Amin Jadi kalau 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 kita Itu Biasanya Apalagi daerah-daerah Yang rawan dengan bencana Itu wajib Apa namanya Di setiap-setiap tempat Setiap rumah Itu adalah Tengeng Tas ransel Jangan ada merknya dong Sombong amat Sorry Merk giveaway Sorry ya Jadi Ada Ada yang namanya Life pack Jadi Ini Berfungsi untuk Survive Ketika Teman-teman Berada di daerah Yang sekitar Rawan bencana Antah itu Gempah bumi Tsunami Atau Longsor lahan Dan sebagainya Nah Mungkin Isinya ya Isinya yang Diperlukan ya Ini kan namanya Emergency pack ya Atau Life pack Life pack itu Bukan bagnya hidup ya Jadi Dura Sebagai upaya Survival aja Durasi sampai Tiga hari Tiga hari Tiga hari cukup lah Insya Allah Kalau ada apa-apa ya Dalam waktu tiga hari Kita akan Sudah mendapatkan Penyelamatan Penyelamatan Jadi emang Emang Harus dipersiapkan Apalagi di daerah Yang rawan bencana Tadi Isinya apa aja Kita juga Yang bisa Terselamatkan Karena kalau Nanti ikut Kependem kan Menyaringnya Susah ya Jadi harta karun Terus yang kedua Ada juga Makanan Makanan-makanan ringan Makanan-makanan kaleng Yang mungkin bisa Bertahan lama Jadi nanti Kalau ketika kita Di situasi yang terjebak Seperti di situasi Banjir Atau Di longsor Longsor Terus akses jalan Jalan menuju Tempat teman-teman Terputus Nah itu kan tetap Teman-teman butuh makan Kecuali kalau gak butuh makan Isinya dokumen semua Gak apa-apa Kecuali gak Makan dokumen Nah isinya makanan yang Mungkin cukup Untuk tiga hari Dan masa Tinggangnya Expite-nya itu Asak lama Lama Lontongnya kayak Sardin Terus kayak snack Terus biasanya Lontong juga Lontong tiga hari doang Oh tiga hari ya Tapi kan cukup Ya tapi kan Lontong harus dapet harian dong Ya iya Sardin Instant Terus roti-roti yang Mengenyangkan Roti kering Terus juga ada air Tetap penting air Terus Apalagi ya Alat penerangan Mungkin kalau Akses Listrik terputus Dan sebagainya Ada juga Power bank Bisa untuk Handphone Atau radio Untuk Apa namanya Komunikasi Atau kita Mengetahui kondisi Di luar Seperti itu Jadi kalau yang pertama Itu Pakaian juga penting Jadi pakaian Untuk kurang lebih Tiga hari Tiga hari Pakaian Tiga hari Itu satu hari Iya Memang gak disiapkan Untuk live bag Ya pokoknya Ini pakaian ya Contoh ini pakaian Tiga hari Terus ada juga Di dalam tas itu Ada tas Harta karun Ya jadi seperti itu Teman-teman Gak perlu Gede Gak perlu Gede Apa namanya Tasnya yang Carrier 60 liter gitu Gak cukup 35 atau 40 liter aja Cukup itu Untuk Life bagnya Dan itu Bisa Apa namanya Dicek Sekitaran Kalau mau aman 6 bulan sekali Itu Oke Berarti Life bag itu Memang sangat Akan sangat Membantu nantinya Ketika kita Berada di situasi Bencana ya Itu sebagai Upaya Pencegahan Resiko ya Ya itu Upaya Pencegahan Resiko Biar Apa namanya Walaupun kita Terkena Bencana Tapi kita tetap Bisa survive Karena kan Gak mungkin kan Kalau teman-teman itu Kena bencana Terus Bencananya Sampai seminggu Belum ketemu Gitu kan Itu berarti Daerah teman-teman Terpengar Terus Boilang Nenggi Mungkin Akses untuk Menuju ke tempat Bencana itu Sedikit sulit Dibia Dibia Iya Tapi kan Dibia 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 Itu bukan Daerah Indonesia Timur Tapi Dibuka Dibuka Jalannya Karena Dulu Dulu pernah Cerita sedikit Pas Aku di Palu Itu ada Di Pesisi Di Palu Iya lumayan Jadi abis Di Palu Abis di Lombok Di Palu Memang parah Stav Allah Di Palu Itu Ada daerah yang Bener-bener Akses jalannya Tertutup Jadi bener-bener Dia Dia Akses daratnya Gak bisa Jadi Tiap kali Mau ngirim Itu pakai Helikopter Wih Enggak enak Kan capek Tapi kan naik helikopter Tapi kan Cuma naik doang Enggak mengemudikan Enggak turun juga Jadi naik Nah seperti itu Kalau Life bag itu Atau Tas Emergensi itu Fungsinya Kita bisa Bertahan hidup Walaupun Di tempat-tempat Yang Rawan bencana Oke Jadi itu termasuk Hal wajib ya Hal wajib Hal wajib Yang ada di rumah Yang harus ada di rumah Salah satunya adalah Emergency pack Walaupun mungkin Kalau teman-teman Baca berita Kota Surakarta ini Tidak Berpotensi Karena memang Lokasinya jauh Dari Laut Dan juga Gunung berapi ya Iya Gunung berapi Jadi Tapi Tidak ada salahnya Untuk menyiapkan Emergensi pack Atau life pack Itu tadi Karena memang Sangat-sangat berguna Bencana itu Tidak cuma kempah bumi ya Iya Mungkin bisa Longsor Banjir Atau mungkin Hal-hal lain Tiba-tiba Tanahnya Terbelah Kayak gitu kan Sering tuh Tengah jalan tuh Tiba-tiba Jalannya retak Terbelah Ya Kara-kara Apa namanya Trinasenya yang Buruk Terus dia Ambrol Kan bencana Bukan cuma Alam juga Betul Non alam Nanti ada Ledakan nuklir Kan gak Kayak zombie Iya Ledakan nuklir Akhirnya Ya Maksudnya Maksudnya kan ada Bencana non alam Jadi ada Ledakan nuklir Seperti peperangan Perang Itu kan Non alam Itu kan kita juga Bisa survive Terus ada juga Yang bencana Dari eksternal Biar luar Tiba-tiba Tiba-tiba ada Meteor Garden Malah enak Ganteng Jadi ada Tapi kalau itu Mungkin agak ekstrim Tapi itu Termasuk Bencana juga Seperti itu Intinya Gak perlu mahal Untuk bikin Banker Atasnya bisa besar Ya Tapi Mungkin kita Dengan Alat Seadanya Dan sebisanya Kita bisa Membuat Emergency Pack Dan banker Pun kan sulit Jadi Dia harus Menghitung dulu Ini tak Tak bikin Kedalaman Berapa Jadi Nanti gak Ngasal Apa Namanya Macul Tanah Teman-teman Runtuh Atas Atasnya Nanti Nanti pas Mengukur Luas Tanahnya Cuma 80 Luas Bangunannya 300 Meter Ternyata Dia punya Banker Luar biasa Itu Tidak Boleh Jadi Harus Ada Perencanaan Daripada Repot-repot Tetap Enggak Mahal Juga Paling Mahal Dan Enggak Repot Enggak Repot Itu Butuh Tas Sama Alah Mie Dan Sebagainya Itu Enggak Sampai 100 Ribu Sih Menurutku Sama Air Air Mineral 1,5 Liter Itu Bawa 3 Aja Udah Cukup Untuk Tiga Hari Tiga Hari Makanan Obat Obatan Mungkin Kalau Penyakit Tertentu Yang Jelas Apa Yang Kita Butuhkan Dimasukkan Disitu Kalau Punya Bayi Tambah Aja Pempes Isinya Tambah Atau Punya Buat Atau Kalau Kita Empat Keluarga Contoh Ya Contoh Kita Ada Empat Keluarga Itu Satu Orang Nyiapin Satu Pun Tidak Masalah Sebenarnya Asal Nanti Waktu Bencananya Dateng Sudah Siap Untuk Mengambil Masing Masing Jadi Tasnya Ada Maksudnya Diakseskan Terjangkau Contoh Di ruang Keluarga Ada Namanya Tas Willy Isinya Willy Dibuka Isinya Aku Oke Dia Kesel Cecak Oke Berarti Emerson Beg Memang Sekali Lagi Perlu Ada Di Dalam Rumah Gitu Terus Nanti Kalau Misalkan Posisinya Aku Baru Kerja Gitu Terus Gimana Yaudah Yaudah Ketika Rumah Yang Untuk Kalian Bisa Hafal Tempat Dimana Nyarinya Itu Gampang Oke Emergency Bagnya Aku Taruh Di Ruang Keluarga Luang Keluarga Kira Sebelah Mana Posisinya Jadi Kalian Bisa Mengkira Kira Sendiri Terus Tinggal Mak Biu Terus Wah Ini Emergency Bagnya Nyari Jadi Emang Seperti Namanya Life Bag Jadi Tas Ini Emang Sangat Bermanfaat Untuk Kita Ketika Terjadi Keadaan Yang Tidak Kita Ingin Kan Iya Seperti Itu Ya Walaupun Kita Pokoknya Buat Jaga Jagalah Enggak Enggak Perlu Bagus Enggak Perlu Mahal Yang Menting Cukup Untuk Survive Selama Tiga Hari Kedepan Karena Kalau Kita Enggak Ke Tim Sar Itu Menemukan Temen Apa Namanya Tempat Kejadian Enggak Lama Kok Bertahan Tiga Hali Sudah Lama Banget Itu Lama Banget Itu Enggak Sampai Tiga Hari Ya Sampai Ya Bisa Mencapai Bencananya Itu Cepat Kalau Sekarang Apalagi Zaman Sekarang Dengan Kekuatan Sosial Media Dan Sebagainya Pasti Cepat Untuk Memberikan Respon Baik Itu Dari Tim Sar PMI Basarnas BBBD Dan sebagainya Lembaga Swasta Juga Dan sebagainya Betul Oke Jadi Gitu Dulu Ya Enggak Mau bahasa Apalagi Mau Karena Kemarin Kalau Megatrust Kemarin Udah Podcast Juga Ya Lihat Aja Video Sebelum Ini Makanya Lihat Terus Aduh Kalian Aduh Itu Membahas Tentang Megatrust Nah Kali Ini Kita Membahas Tentang Mitigasinya Cara Untuk Bertahan Hidup Duit Jangan Lupa Duit Uang 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 Cuma Bawa Makanan Kalian Kalian Di tempat Bencana Terus Terisolasi Apa Namanya Life Cuma Ada Makanan Minuman Ternyata Warung Sebelah Buka Sama Aja Mau beli Pake Uang Ya Uang Secukupnya Jadi Kalau Ya Kalau Teman Teman Sekitaran 3 Milyarlah Dalam Tas Survive Lui 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 Bisa Membangun Deso Jangan Lupa Juga Untuk Secara Rutin Dicek Tasnya Takutnya Kalau Makanannya Basi Atau Mungkin Airnya Berubah Warna Bajunya Dimakan Kecua Bajunya Bajunya Yang Maka Gitu Kan Ngeri Sendiri Kan Makanya Dicek Ngecek Tinggal Buka Tutup Sudah Selesai Dicek Dicek Aja Kalau Makanan Dicek Edenya Baju Baterai Dicek Secara Regular Kalau Mungkin Lebih Effort Lagi Nanti Dilis Ada Listnya Contoh Kertas Untuk Checking Jadi Dalam Tas Itu Ada Apa Namanya Teman Teman List Mika Di Kertas Terus Lamin Lamin Ating Itu Ada Minstan Ide Ini Terus Ini Memudahkan Memudahkan Aja Tapi Lebih Tapi Biar Kalian Selamat Selamat Itu Apa Namanya Mahal Betul Nanti Mungkin Setelah Ini Akan Ada Podcast Lagi Terkait Apa Yang harus Dilakukan Ketika Terjadi Gempa Kalau Ada Gempa Lindungi Kepala Itu Nanti Akan Ada Itu Ketawa Tumpu Tangan Tumpu Tangan Nanti Ada Bagaimana Tekniknya Ketika Ada Gempa Kita Harus Bagaimana Nutupi Kepala Terus Nanti Kalau Ada Kebakaran Kita Jalannya Harus Bagaimana Untuk Intinya Kita akan Share Ilmu Yang Bermanfaat Terkait Bencana Nanti Oke Jadi Jadi Gitu Dulu Teman Teman Kira Kira Mau Usul Bahas Apalagi Bisa Komen Di Bawah Nanti Kalau Kita Bisa Membahas Itu Akan Kita Bahas Kemarin Juga Lanjutnya Dadah Bye Abul Bui 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 Bui